Intro Oke, sekarang saya akan mencoba memberikan Tag GUI pada Pada scene saya, dan Jika Anda menuju GameObject, Great Other, dan disini ada Tag GUI Apa itu Tag GUI? Tag GUI tidak akan muncul disini, tapi jika Anda pergi ke Game, maka otomatis akan terlihat Dan jika di GUI, kita mempunyai Transform Transformnya tidak akan terlihat disini, tapi akan terlihat disini Jika saya memberikan Egg, maka akan kanan, dan Y, dan Z Tidak akan berubah, karena disini 2D Dan Disini akan ada GUI Tag, dan jika saya ganti Mungkin Maka akan berganti dengan Asus Studio, dan disini Upper Lab Upper Center Dan Banyak lagi yang bisa Anda aktifkan Dan Alignment Left Center Oke Dan Pixel Offset Anda bisa memberikan Oke, Anda akan mendapatkan semacam ini Di Offset Dan saya akan kembalikan ke 0 Dan di Line Spacing Akan ada semacam ini Jika saya memberikan Enter Tidak bisa diaktifkan Dan Line Spacing mungkin 0 Dan Tab Size Mungkin 4 Saya kembalikan Dan disini adalah Font Anda bisa meng-copy Font Disini Sekarang saya aktif di Arial Font Dan jika Anda ingin menambahkan Font Oke, saya mencari Font Seperti itu Dan Oke, disini ada 1001 Font Oke, mungkin saya memberikan Ini Windows Oke, saya mendownload di Desktop Oke, disini ada Ini dan saya menuju ke Explorer Lalu desktop Dan tutorial Dasar Asset Dan disini mungkin saya memberikan New Folder Dan Font Oke, di Font Saya klik dan drag Kesini Oke Saya sudah mempunyai Font disini Dan jika saya menuju ke Unity Disini ada Font Dan Fontnya adalah ini Dan jika saya ganti Font Maka saya sudah mempunyai Font yang berbeda Oke, disini ada Font Size Dimana kita bisa memberikan Font Size Dan disini kita tidak bisa mengaktifkan Di Scale Dan saya bisa memberikan font size Semacam ini Lalu Di Transform Mungkin saya memberikan di bawah Di kanan Oke, semacam ini Dan saya bisa memberikan font style Bold Dia akan bold Seperti itu Dan warna Jika saya ganti merah Maka dia akan Bewarna merah Dan disini Hanya akan terlihat saat Kita play Game Dan disini bisa dinamik Oke Dan Oke, mungkin saya mencoba untuk memberikan script Disini Create Folder Dan saya namakan script Nah Script Dan di script Saya memberikan Create JavaScript Dan tag mungkin Tag Control Oke, mungkin semacam ini Dan Saya buka Di tag control Dan disini saya sudah mempunyai Monodevelop Dan jika Anda perhatikan Di GUI tag Kita mempunyai tag Kita mempunyai ancor Kita mempunyai argumen Kita mempunyai banyak hal Dan ini kita bisa perintahkan dengan script Intinya seperti itu Dan Jika saya memberikan Variable Mungkin Var Tag Oke, tag Satu mungkin Tag 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 Game object Oke, seperti itu Dan jika saya simpan Dan Di GUI tag Oke Jika saya memberikan Di GUI tag Kita tidak perlu memberikan Game object Karena otomatis Dia akan membaca Game object Dan Oke, saya hapus Di sini Karena saya memberikan Script ini Di Di Objectnya langsung Dan Saya memberikan Function On GUI GUI tag Dot Oke Mungkin GU GUI tag Dot Tag Oke Sama dengan Saya ganti Pusat Tutorial Jika saya memberikan Seperti ini Saya simpan Maka jika saya Play Haa Oke Oke Di sini ada Error Haa Ada kesalahan Function Oke Saya coba lagi Jika saya putar Di sini akan ada Pusat tutorial Karena Di script Saya sudah Menggantinya Dengan ini Dan Anda bisa Menggunakan script Untuk Memerintah Semua Komponen Semua Pengaturan Pada Unity Seperti itu Dan Ini Tutorial Dasar tentang GUI Dan biasanya GUI tag Ini digunakan Untuk membuat Menu Pada Perintah-perintah Di sebuah game Oke Kita lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Sampai jumpa Selam Sampai jumpa